selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan notifikasi yang ada suaranya atau text to speech di traktir guys semisalnya ada orang yang nge-shower atau nge-gift kalian dan sesorang itu itu typing ada kata-katanya atau deskripsinya selalu berkarya atau lain-lainnya itu nah disini ada fitur yang namanya itu text to speech jadi semisalnya kita play atau ada yang donate nanti bakalan muncul seperti ini supporter mentraktir satu cendol selalu berkarya Nah jadi ada yang bacain gitu guys jadi semisalnya ada yang mentraktir kalian langsung dibacain isi dari teksnya selalu berkarya kayak gitu guys Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian login ke akun traktir kalian kalau kalian baru pertama kali login tampilannya akan seperti ini kan cara munculin text to speech nya kalian klik di bagian stream overlay yang sebelah kiri sini kan klik stream overlay Nah jika sudah tampilannya akan seperti ini cara mengaktifkan suaranya atau text to speednya kalian Scroll ke bawah setelah itu kalian lihat di bagian text to speed nah ini kalau punya kalian tidak aktif kalian aktifkan dulu jika sudah kalian klik setting di bagian setting sini kalian bisa rubah dari mulai suaranya mau cewek atau cowok female itu cewek male itu cowok dan disini ada kecepatan bacanya disini ada slow normal dan fast kalau tutorial biasanya pakai yang normal nah jika sudah kalian bisa tes suaranya dengan cara ketuk tes supporter mentraktir satu cendol selalu berkarya nah disini ada pengaturan teks juga jika kalian aktifkan nanti semisalnya ada tanda seru ada atau tanda hashtag nanti dibaca guys sama text to speednya saran dari tutorial enggak usah diaktifin aja biar natural gitu bacanya nah dan disini ada maksimum durasi membacaan teks disini bisa dibaca sampai selesai atau cuma dibaca 60 detik aja jadi kalian bisa terserah setting mau 60 detik atau di bawahnya atau di atasnya atau mungkin sampai pesannya itu selesai dibaca kalian bisa atur sesuai selera kalian nah jika sudah kan pilih at play change nah jika sudah kalian klik save save setting kalian klik di bagian widget sini kalian klik copy link nah linknya ini kita copy setelah itu kalian buka OBS atau streamlab atau aplikasi streaming kalian setelah setelah itu kalian pilih di bagian scene setelah itu kalian pilih source nah di bagian source ini kalian bisa edit source yang ada di notifikasi traktir atau kalau kalian belum buat notifikasinya kalian bisa klik tanda tambah setelah itu kalian pilih browser kalian bisa buat notifikasi yang baru atau judul source yang baru contoh disini kotor bakalan ngasih nama source nya itu notifikasi traktir baru jika sudah kita pilih Oke nah setelah itu di bagian url sini kalian hapus dan kalian tempel url atau link yang tadi kalian udah copy nah jika sudah kan pilih Oke nah setelah itu kalian setting besar kecilnya di layar atau display kalian sini nah jika sudah kalian coba guys dengan cara kalian buka lagi traktirnya kalian Scroll ke atas di bagian paling atas ada tulisannya sentensi set sini kalian klik supporter mentraktir satu cendol selalu berkarya nah nanti akan ada tulisannya seperti itu tadi guys ada orang atau kayak text to speech yang membacakan pesan dari orang yang nge-give guys dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa ada komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye